Hai semuanya apa kabar sehat sukses bahagia selalu ya jangan lupa subscribe like nyalakan notifikasi dan juga share sebanyak-banyaknya pada teman sahabat kolega keluarga dan pasangan Anda dan juga ke platform media sosial Anda Facebook Instagram maupun grup-grup WhatsApp yang anda miliki supaya kami dapat lebih berkembang dalam memberikan insight edukasi di bidang finansial investasi mindset dan juga pasar modal yuk kita mulai kali ini saya ingin bicara tentang pasif income untuk mahasiswa banyak mahasiswa ingin punya keuangan yang baik ingin punya keuangan yang sehat ingin punya investasi ingin punya tabungan nah saya kali ini mengajak para mahasiswa untuk melihat bagaimana mendapatkan pasif income agar mempunyai cash flow yang sehat apa sih yang biasa dilakukan mahasiswa kuliah rapat organisasi main belajar nge-game kerjain tugas lalu apalagi kuliah nggak cuma soal belajar ya tapi harus diimbangi dengan berorganisasi misalnya mengembangkan diri di luar itu bagus loh untuk karir kamu ke depannya tapi ada lagi yang lebih penting selain itu semua yaitu kegiatan yang nantinya bisa menghasilkan pasif income gimana caranya yuk kita lihat apa sih itu pasif income banyak orang bilang kalau ciri kesuksesan seseorang adalah dengan memiliki pasif income setujukah anda kalau penghasilan yang kamu dapat sekarang hanya dari ketika kamu mengerjakan sesuatu itu tandanya kamu tergolong belum aman katanya orang yang memiliki bisnis itu bisa disebut pasif income apakah pernyataan tersebut benar sebelum kamu mencari pasif income kamu sendiri kamu harus tahu lebih dulu ya apa itu pasif income pasif income adalah penghasilan yang akan mengalir dengan sendirinya ke rekening kamu tanpa harus mengerjakan sesuatu jadi meskipun duduk santai tidur-tiduran di rumah bahkan ketika kamu tidur pada malam hari dompet pun tetap terisi di era yang serba internet sebenarnya kamu bisa menangkap peluang untuk menghasilkan pasif income sehingga tidak terus-menerus bergantung pada uang bulanan dari orang tua atau bahkan mungkin yang sudah bekerja tidak tergantung pada gaji bulanan pasif income bisa diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh seseorang secara terus-menerus akibat satu kali kerja atau satu kali tindakan pasif income dapat diperoleh tanpa ikut menjalankan bisnis nah sudah dapat poinnya jika kamu sudah paham tentang apa itu pasif income yuk kita bahas apa sih keuntungan dari pasif income yang pertama pasif income menawarkan kebebasan waktu apa yang dimaksud dengan menawarkan kebebasan waktu waktu adalah sesuatu yang paling berharga untuk kita apalagi untuk mahasiswa dengan kehidupan kampusnya seperti bikin tugas laporan nongkrong kopi cantik organisasi tanpa memerlukan usaha yang ekstra dan alokasi waktu kita bisa menghasilkan penghasilan rutin dari pasif income dua pasif income menawarkan passion dalam hidup adakah diantara kalian yang merasa tidak punya passion sebenarnya kita semua punya passion loh dalam sesuatu yang kita inginkan namun semakin beranjak dewasa passion jadi sesuatu yang dikesampingkan karena ada yang lebih penting yaitu uang sejuga jika selama ini kita melakukan sesuatu bukan karena passion mungkin itu tidak menyenangkan bagi kita nah dari pasif income yang sesuai dengan passion kita bisa bekerja dengan senang hati dan mendapatkan pendapatan yang tinggi yang ketiga pasif income dapat menjadi jaminan masa depan dan juga masa tua bayangkan saat kita kuliah selama 4 tahun dan sudah punya penghasilan setelah lulus tidak perlu susah payah mencari pekerjaan karena dari ide-ide pasif income kita ini kita bahkan bisa bikin usaha atau bisnis sendiri ini juga bisa jadi investasi kita di masa yang akan datang dengan pasif income ini juga bisa jadi jaminan hari tua ketika kamu sudah tidak produktif lagi bagaimana menarik bukan berikut saya ceritakan ya beberapa cara untuk mendapatkan pasif income buat mahasiswa yang bisa kamu coba yang pertama bikin website atau blog sendiri jika kamu suka nulis kamu bisa membuat blog atau website sendiri dari website ini kamu bisa jadikan wadah untuk para pengiklan untuk mengiklankan produknya sistem tergantung dari apa yang kamu pilih atau sistem pendapatan mana yang kamu ikuti jenis iklan yang paling populer adalah iklan PPC atau pay per click pay per click adalah model menghasilkan uang berdasarkan setiap click yang dilakukan oleh pengunjung terhadap iklan yang dipasang di website atau blog penyedia iklan PPC terpopuler adalah Google AdSense Google AdSense akan membayar kamu dengan mengacu pada jumlah tampilan iklan dan jumlah click yang dianggap sah oleh penyedia PPC yang kedua membangun YouTube channel membangun YouTube channel adalah sesuatu yang sangat menguntungkan kontennya bisa beraneka ragam edukasi, animasi, unboxing, gaming bahkan tutorial setelah channel kamu sudah berisi konten lakukan monetisasi dan sambungkan dengan Google AdSense pastikan konten yang dibuat original agar mudah diterima oleh Google AdSense tapi ada juga loh syarat-syarat yang harus kamu penuhi supaya bisa dimonetisasi yaitu seribu subscriber dan juga empat ribu jam tayang dalam dua belas bulan terakhir pada channel YouTube kamu nah jika kamu sudah diterima maka channel YouTube kamu akan terpasang iklan dari pihak Google AdSense sistem pendapatannya ada dua yaitu CPM dan RPM CPM adalah Cost Per Mil dimana berlaku 1 USD per seribu tayangan sedangkan RPM adalah singkatan dari Revenue Per Thousand Impression dalam hal ini YouTube akan mengambil potongan sejumlah 45% pendapatan iklan yang dihasilkan lewat channel YouTube kamu dari keseluruhan total RPM yang ketiga jadi dropshipper nah menjadi dropshipper juga bisa jadi alternatif kamu untuk mendapatkan pasif income dropshipping merupakan proses pengiriman barang secara langsung ke pelanggan dari pemasok yang merupakan pihak ketiga hal ini dilakukan tanpa perantara secara sederhana dropshipping hampir mirip dengan bisnis reseller yang sudah sering kamu dengar apa sih keuntungan jadi dropshipper modal yang dikeluarkan sedikit proses yang ya mudah dijalankan waktu juga lokasi berjuara sangat fleksibel pilihan produk variatif tidak terlalu menghabiskan waktu tenaga dan pikiran yang keempat investasi reksadana atau saham pasti kamu sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya investasi dengan berinvestasi kamu juga bisa menciptakan pasif income kamu sendiri loh salah satunya dengan berinvestasi reksadana atau di saham saat ini investasi reksadana cukup mudah hanya dengan modal 100 ribu saja kamu sudah mulai bisa investasi di sana di saham pun untuk mahasiswa hanya dengan 100 ribu kamu sudah bisa mulai membuat akun investor saham untuk mahasiswa gimana asik kan yang kelima membuat online shop sendiri sekarang sudah tidak asing lagi dengan yang namanya e-commerce kamu pun bisa berpartisipasi dalam bidang ini dengan menjadi owner online shop kamu bisa mulai melakukannya dengan menjual produk kecantikan makanan fashion bila belum punya produk sendiri kamu bisa mengawali bisnis dengan jadi reseller artinya kamu mempromosikan produk milik orang lain milik supplier dan saat ada permintaan dari konsumen tidak perlu khawatir supplier mu juga akan memberikan katalog dan harga yang sudah disepakati dengan jadi reseller kamu bisa belajar untuk kedepannya jika kamu punya produk sendiri carilah pasif income yang kamu bisa lakukan sebagai seorang mahasiswa yang tentunya banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan di kampus maka dari beberapa yang saya sudah jelaskan tadi kamu bisa pilih cara yang paling mudah kamu lakukan gimana yuk ciptain pasif income sekarang juga maju terus dalam dunia investasi tetap sehat tetap semangat dan tetap bahagia jelaskan jelaskan jelaskan